Petugas gabungan dari BPBD Relawan Damkar serta TNI Polri dibantu warga melakukan evakuasi terhadap warga Desa Keningar, Magelang. Satu persatu petugas mengevakuasi lansia, ibu hamil, anak-anak, difabel serta warga yang mengalami sakit untuk dibawa ke tempat pengungsian. Meski Desa Keningar berada di luar radius zona berbahaya 5 km dari puncak Gunung Merapi, namun warga berinisiatif untuk mengungsi. Warga memilih mengungsi karena masih trauma dan khawatir dengan erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 silam. Untuk evakuasi ini kita meskipun tidak rekomendasi oleh BPTKG terkait ada surat itu Keningar tidak masuk, tetapi bahwa kita menyadari kita ada di daerah rawan bencana. Masyarakat juga terkait pasca 2010 mentalnya apapun itu ada trauma itu terus masih ada di posisinya was-was kekhawatiran. Terus kami berkoordinasi dengan lembaga desa, OPRB dan juga lembaga-lembaga yang lain terkait ini dari BPBD dan juga Desa Penyangga. Beliau dari semua lembaga bersedia. Sementara itu jumlah warga desa Keningar yang mengungsi secara sukarela sebanyak 115 jiwa dari kelompok rentan, yakni orang lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, anak-anak dan kaum difabel, dari dua dusun yakni Dusun Banaran dan Dusun Gondang Rejo. Selanjutnya warga lereng Merapi ini akan diungsikan ke desa Penyangga di Barak Pengungsian Ngerajak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Dari Magelang, Puji Hartono Ainyus melaporkan.